Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan Ferdi Sambo di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam persidangan kali ini, Jaksa menghadirkan 11 saksi, namun satu saksi berhalangan hadir dan saat ini Majelis Hakim tengah menanyakan terhadap tiga saksi yang dihadirkan oleh Jaksa. Di antaranya adalah karyawan dari Bank BNI dan juga Honorer IT dan juga terkait dengan satu petugas polisi. Dan saudara saksi dari tim IT pekerja lepas Biro Paminal Pori dalam sidang menjelaskan apa yang dilihatnya dalam rekaman CCTV yang diminta oleh Tim Sus dan Barat Skrim. Dalam CCTV, terekam para terdakwa Kuat Ma'ruf, Rik Rizal, dan Richard Elia Zertiba di Biro Paminal. Waktu yang sama? Dari pukul 23.30 sampai pukul 3.30? Waktu yang sama. Ada peristiwa apa yang saudara lihat di pukul tersebut? Di situ ada, pokoknya mereka minta dari Kombes Agus Nurpatria itu datang, dari Pak Agus Nurpatria datang, sampai ada, kalau nggak salah dari bapak-bapak ini. Siapa? Ini ada... Tiga-tiganya Pak. Oh, ada Kuat Ma'ruf, ada Richard Eliazer, dan Ricky Wibowo. Betul. Pada pukul 23.30 tanggal 8 Juli, para terdakwa ini ada di Biro Paminal? Pukul 23.30 sudah tiba di Biro Paminal. Lalu disitu ada kejadian kayak memperagakan sesuatu, saya kurang tahu apa, tapi memperagakan sesuatu. Mereka bertiga ini? Bertiga. Kemudian? Terus ada sekitar dua kali memperagakan yang sama. Oke. Terus? Lalu setelah memperagakan dua peragan itu, semuanya istirahat bapak di dalam ruangan itu. Sampai pukul 3.30? 3.30 pokoknya itu sudah aktivitasnya istirahat saja. Sudah aktivitasnya istirahat. Ada peristiwa lain yang dimana selain peragaan mereka bertiga tadi, ada peristiwa lain yang terekam dalam NVR tadi? Tidak ada bapak.